Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, mengapresiasi masuknya kader partai ke dalam Kabinet Kerja Pemerintah Jokowi-JK. Keberadaan Golkar dalam pemerintah diharapkan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Menurut Setia Novanto, kapabilitas dan kemampuan untuk memimpin kementerian tentu yang menjadi pertimbangan utama Presiden Jokowi dalam menentukan komposisi kabinet. Set Novanto bersyukur kader Golkar Erlangga Hartarto terpilih untuk membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Perindustrian. Set Novanto pun kembali menegaskan Golkar tidak pernah memberi persyaratan apapun saat memberi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Pak Asman Adnur, Pak Muajir Effendi, Pak Erlangga Hartarto, Pak Budi Karya Sumati, saya persilahkan Pak Menteri Sekretaris Negeri. Golkar tidak pernah minta persyaratan apa-apa dan ini saya bersyukur dan apresiasi menghargai Presiden Indonesia yang memberi kesempatan Partai Golkar bahwa kadernya masuk dalam kabinet. Tentu ini akan memberikan suatu hal yang baik buat kepentingan kader-kader Golkar, buat kepentingan bangsa untuk berbakti, untuk bisa ikut berperan.